selamat pagi, salam sejahtera, salam planter indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali di channel profesi planter tv channel yang membagi wawasan perkebunan dan pertanian sahabat tani, sahabat planter hari ini kita berada di areal TBM yang kurang lebih umur baru tanam kurang lebih 2 minggu yang lalu nah disini kami akan memaparkan berapa sih dosis yang dibutuhkan tanaman pada saat TBM sampai kurang lebih masa TBM adalah masa sampai 36 bulan artinya tanaman umur umur tanaman pada saat TBM itu adalah kurang lebih 24 bulan sampai 36 bulan itulah masa TBM ataupun dengan istilah kata lain adalah tanaman belum menghasilkan berapakah dosis-dosis yang dibutuhkan tanaman tersebut supaya tumbuh menjadi optimal dan istilahnya cepat subur dan cepat nantinya menghasilkan buah yang masih mal tentunya Tapi sahabat Tani Sabelenter, sebelum kita lanjutkan beberapa paranya Gak ada salahnya, sahabat Tani Sabelenter Subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya Supaya bisa mengikuti informasi-informasi tentang dunia persawitan, dunia pertanian Dan informasi-informasi tentang wawasan-wawasan tentang perkebunan Sahabat Tani Sabelenter, kita tahu bahwasannya Masa-masa TBM adalah masa yang rentan terhadap kekurangan unsur hara Nah, unsur hara apa yang perlu dibutuhkan tanaman ketika masa TBM? Masa TBM adalah masa vegetatif Masa pertumbuhan, masa pertumbuhan batang, masa pertumbuhan daun tanaman Nah, itu yang kita beritaskan di sini Pada masa awal-awal tanam dulu, kita pemberian bersamaan dengan popo pospat Yaitu popo pospat dengan menggunakan dosis 0,35 kilo pokok per pokok Kemudian, fungsi daripada popo pospat tadi berfungsi adalah untuk memperkuat perakaran tentunya Ketika perakaran sudah kuat dan sudah menekan ke tanah Ataupun ke istilahnya media tanah tersebut Nah, yang perlu kita ketahui sebelum saya paparkan Kita yang berbicara ini adalah areal datar ya Ataupun areal-areal yang secara normal Dan istilahnya solidnya pun, istilahnya tanahnya pun tanah mineral tentunya Nah, di dalam tanah mineral kebutuhan N adalah sangat-sangat dibutuhkan Pada masa-masa TBM tentunya Masa-masa TBM, biasanya kita menggunakan popo yang berkandungan dengan nitrogen yang tinggi Kenapa demikian? Karena masa-masa TBM adalah masa untuk pertumbuhan Kita tahu sahabat tani saya pelenter pada masa-masa TBM Ini tanaman sawit ini adalah membutuhkan unsur-unsur nitrogen yang paling maksimal Biasanya sebagai seorang pelenter, sebagai seorang petani sawit Masa-masa TBM kita biasanya menggunakan popo nitrogen Nah, sekarang masa TBM ini berapa sih dosis yang kita butuhkan untuk pemberian popo urea Ataupun ZA Ini kita berbicara urea Kenapa saya berbicara urea? Karena kita berada di areal mineral Areal mineral adalah menggunakan popo urea tentunya Sahabat tani saya pelenter Nah, dosis yang dibutuhkan ketika kita tanaman Yang kita tanam ini Ketika dia sudah umur Kita mulai pemupukan Lebih bagusnya kita sudah pada umur 2 bulan sahabat tani saya pelenter Nah, ketentuan daripada pemberian urea pada masa-masa TBM Pada masa-masa 2 bulan Itu adalah 500-750 gram per pokok sahabat tani saya pelenter Nah, pemberiannya bagaimana? Pemberiannya kita tahu sahabat tani saya pelenter Pajuk diberada tanaman ini adalah kurang lebih 2 jengkal Daripada pokoknya Nah, kita berikan secara melingkar sahabat tani saya pelenter Itu kalau kita sudah berumur 2 bulan sahabat tani saya pelenter Yaitu 500 gram sampai dengan 750 gram per pokok Ya, sahabat tani saya pelenter Baik, berapa hari lagi, berapa bulan lagi kita melakukan pemupukan ulang Kita lakukan pemupukan ulang sahabat tani saya pelenter Kita lakukan pemberiannya urea tersebut yaitu Pada 2 bulan ataupun 3 bulan setelahnya Yaitu kurang lebih umur 5 bulan sahabat tani saya pelenter 4 sampai 5 bulan Berapa dosis yang kita berikan? Dosis yang kita berikan sahabat tani saya pelenter adalah 1 kilo per pokok sahabat tani saya pelenter 1 kilo kita per pokok dengan pemberian yang sama Ya, dengan pemberian yang sama Dan selama kita pemberian selama 2 bulan ataupun 5 bulan ini Kita melihat juga bagaimana pertumbuhan ataupun hasil yang kita berikan Terhadap tanaman tersebut Kita tahu sahabat tani saya pelenter Pada masa TBM Pada masa TBM Tanaman sawit ini Istilahnya Kandungan urea ataupun kandungan unsurahra itu adalah Reaksi cepat terhadap penyerapan oleh tanaman Maka Dalam 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 5 bulan Itu bisa kita lihat Bagaimana fisik daripada tanaman kita Setelah kita melakukan pemberian pupuk urea Ketika tanaman kita sudah Sesuai dengan kebutuhannya Ataupun sesuai dengan pemberiannya Ataupun Melihat bagaimana kita melihat Pemberian kita berhasil Itu dengan melihat permukaan daripada tanaman kita Yaitu Kehijauan daripada pokok yang kita pupuk Dan yang kedua adalah Pertumbuhan daripada Ujung daripada Kelepah Paling ujung Bagaimana kalau seompa menurutnya 5 bulan Ini sudah berpecah dia sahabat tani saya pelenter Pecah dan bisa berkembang Dan hijaunya ini cukup lebat Kemudian batangnya Batangnya kurang lebih kita bisa Bonggolnya itu bisa membesar Nah ketika hal-hal tersebut sudah Kita lihat di dalam fisik kita Maka tanaman tersebut artinya sudah Artinya sudah Reaksinya sudah diserap oleh tanaman Tetapi bagaimana kalau seompa menurut tanaman Yang kita sudah tanam Yang kita sudah tanam Ternyata tanamannya kurang maksimal Tanamannya masih kurus Maka apa yang harus kita lakukan Yang kita harus lakukan adalah Kita lakukan pemberian lagi Pupuk TSP sahabat tani saya pelenter Tetapi kalau sudah standar Sahabat tani saya pelenter Tidak perlu lagi kita melakukan Penambahan-penambahan pupuk lain Cukup dengan menggunakan pupuk orang yang tersebut Bisa istilahnya yang dibutuhkan oleh tanaman Oke sahabat tani saya pelenter Kita berbicara tadi sudah Berumur 5 bulan sahabat tani saya pelenter Berapa bulan lagi kita berikan Kita berikan lagi tanaman tersebut Kita berikan lagi pada masa Umur yaitu 8 bulan sahabat tani saya pelenter Ketika kita berikan umur 8 bulan Kita berikan berapa? Kita berikan hampir sama sahabat tani saya 1 kilo sampai 1,2 kilo pokok Per pokok sahabat tani saya pelenter Kemudian kita berikan lagi pada masa 12 bulan Yaitu pada masa 1 tahun Pemberiannya berapa? Sama sahabat tani saya pelenter Kita berikan dosisnya yaitu 1 kilo sampai 1,2 kilo pokok per pokok Sahabat tani saya pelenter Jadi bisa kita lihat Selama 1 tahun sahabat tani saya pelenter Bagaimana kondisi tanaman kita? Ketika perkembangannya secara masih Istilahnya masih toleransi Atau masih standar Tetap kita sampai dengan masa Sampai dengan masa 2 tahun sahabat tani saya pelenter 2 tahun sampai ke 3 tahun Ataupun ke 24 bulan 26 bulan Kita masih bisa kita berikan popo urea Dosisnya berapa? Nah Di dalam umur 12 bulan lebih Kita bisa berikan umur Per pokoknya 1,2 kilo Selama berapa? Selama 4 kali Dalam setahun Nah itu yang kita kunci Kemudian bagaimana umur dengan Setelah umur 24 bulan? Nah ketika umur 24 bulan Baru kita perubahan Pupuknya sahabat tani saya pelenter Kita berikan pupuk yang lain Yang penting Yang saya paparkan ini adalah Masa Dimana masa TBM Masa pertumbuhan Masa vegetatif Yaitu kemudian daripada orea Oke sahabat tani saya pelenter Mudah-mudahan bisa dipahami Dan bisa bermanfaat Bagi sahabat tani saya pelenter yang lainnya Salam pelenter Indonesia Sub indo by broth3rmax